Gudang limbah plastik dan kayu palet di Kali Baru Kota Bekasi lulus terbakar. Tim memadam kebakaran sempat kesulitan untuk memadamkan api karena sulitnya sumber air. Api membakar gudang limbah plastik dan kayu palet di Jalan Bali, Badan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Api dengan cepat membakar sisi bangunan yang terbuat dari seng tersebut. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat perambat ke seluruh bangunan. Duga api berasal dari pembakaran sampah yang berada di belakang gudang. Sementara itu, pemadam kebakaran Kota Bekasi menurjunkan 10 unit damkar dan rescue, serta dua unit bantuan dari wilayah Kabupaten Bekasi. Di pemadam sempat kesulitan memadamkan api. Selain karena material yang mudah terbakar, sulitnya sumber air juga membuat proses pemadaman menjadi lama. Sumber air juga agak jauh, terus tempatnya emang agak lumayan ini juga. Sempit? Sempit. Makanya agak ini juga banyak. Nah 10 itu dari unit mana aja tuh Pak? Kita ada semua sektor sudah meluncur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Gudang mengetahui penyebab pasti kebakaran. Petugas kepolisian memintai keterangan sejumlah saksi. Kini kasus kebakaran tersebut ditangani petugas Polsekpeden Satria dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Aigus melaporkan. Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Aigus melaporkan.